Kita juga sudah dilengkapi dengan Guide Me Like, di mana ada sensor kegelapan, pada saat kendaraan melaju, dengan sensor gelap dia akan menyala, jadi bisa merekam perkejadian di luar, di dalam, dan ada suaranya juga, jadi bisa terdengar nih kalau mobilnya Kak Rahma lagi dipinjem sama rekan teman kerja, jadi bisa mendengar percakapan mereka. Halo sahabat Realism, kali ini gue lagi ada di salah satu mall terbesar di Lampung, tapi kali ini gue lagi gak akan mau beli apa-apa, tapi gue bakal ngajak kalian untuk review unit mobil yang bakal menarik banget, so, kita ikutin. Oke, sekarang aku udah ada di pameran mobilnya, jadi langsung aja yuk kita sepaskil. Halo Mbak Eci, selamat pagi, bagaimana kabarnya? Baik. Oke, jadi tujuan aku ke sini, aku pengen lihat mobil SL7 ini, boleh. Kira-kira kelebihannya apa aja sih Mbak Eci? Selamat pagi, kita juga sudah dilengkapi dengan front grillnya sudah black color semua ya. Dia sudah black color semua ya? Iya, sudah black color semua. Dan untuk yang tipe di bawahnya, dia warna aksennya hanya berbeda di chrome-nya warna silver aja, seperti itu. Dan juga kita juga sudah dilengkapi dengan guid milay, di mana ada sensor kegelapan, kegelapan ya, pada saat kendaraan melaju, dengan sensor gelap dia akan menyalah. Oke, jadi dia ketika perjalanan di malam hari, sensor itu akan aktif dengan segininya? Iya, benar, dengan syaratnya dihidupkan di dalam juga, di on-kan juga ya, seperti itu. Baik, kita untuk tampak dalam ya. Oh, jadi kita langsung ke interiornya aja ya? Iya, langsung ke interior dalam ya. Boleh. Oke, sahabat Rili Jom, waktunya kita spa-sepil interior dalamnya. Oke, Kak Rahma, ini untuk interior bagian dalamnya ya. Di sini kita juga sudah dilengkapi dengan cruise control. Oh, jadi pas controlnya sudah ada di setir ya? Di setir ya. Jadi untuk melaju pada saat berkendara, kecepatan dia tidak perlu menginjak pedal gas kakinya. Jadi cukup dinaikkan ke atas pitnya, dia akan melaju lebih kencang, seperti itu Kak. Dan juga kita sudah dilengkapi dengan kameranya, sudah ada perekam nih, Kak. Oh, dia langsung dari WD sama ini ya? Iya. Ini biasanya kayak kaca biasa, jadi dia langsung konik ke kamera. Benar sekali, Kak. Jadi lebih canggih. Jadi lebih canggih. Benar, Kak. Jadi bisa merekam perkejadian di luar, di dalam. Di dalam. Iya, dan ada suaranya juga. Jadi bisa terdengar nih kalau mobilnya Kak Rahma lagi dipinjem sama rekan-rekan teman kerja. Jadi bisa mendengar percakapan mereka, seperti itu. Itu bisa konek ke handphone? Tidak, tidak bisa Kak. Jadi memang di sini ada memory card yang bisa dihapus. Oh, gitu. Jadi dia bisa masuk ke handphone juga, memory pun tinggal taruh aja di sini. Iya, benar. Oke. Mbak Eci, dari sekian yang Mbak Eci jelasin kelebihannya. Selain itu ada nggak sih yang lebih unik lagi dan kelebihannya lebih menonjol lagi? Nah, jadi gini Kak. Kita di mobil Suzuki ini juga sudah dilengkapi dengan Smart Hybrid ya. Jadi di mana mobil ini sudah dilengkapi dengan baterai lithium-ion. Di mana kita pada saat aklarasi perlembatan, kita akan melaju perjalanan nih Kak. Hybridnya itu berfungsi pada saat kendaraan mati. Atau kita lagi lampu merah ya, baru nanti sejenak. Mesin akan mati otomatis. Tapi untuk audio, AC, dan komponen lain akan tetap berfungsi. Jadi itu di backup sama batu baterai tadi nih. Nah, itu yang lebih menarik lagi di mobil Suzuki Smart Hybrid ini. Seperti itu. Oke. Oke, selamat tadi Lizom. XL7 ini juga sudah dilengkapi dengan baterai yang ketika kita melanjukan kendaraan, justru baterai itu akan semakin bertambah. Gak cuman itu juga, XL7 juga sangat ramah lingkungan dan juga hemat energi. Ini sama fog banget, aku gagal fokus ini sama setirnya. Ini beda banget dari yang lain. Kira-kira bisa dijelasin ini. Bener-bener banget nih Kak. Jadi gini Kak Rama, disini kita sudah memiliki desain seperti desain Eropa ya. Karena udah flat bottom ya. Gimana kan kalau untuk kondisi kendaraan yang umumnya, dia bermodelnya bulat ya Kak. Jadi kita disini sudah flat bottom. Jadi memang lebih efesien dan lebih modern nih. Fungsinya ya mungkin pada saat berkendara tidak menghambat kita untuk ini ya, maju mundur. Jadi memang udah flat bottom di desain seperti mobil-mobil Eropa nih gitu. Jadi memang lebih elegan gitu. Dan juga aku liat-liat gak akan tabrakan dengan kaki. Iya bener-bener banget nih. Aku aja yang duduknya seperti ini aja lebih nyaman nih gitu kan. Seperti itu Kak Rama. Oke. Oke ini sangat menarik dan unik ya Mbak ya. Iya bener. Dan juga kita sudah desainnya juga sudah kulit ya. Dimana untuk pada saat berkendara tidak gampang kotor nih Kak Rama gitu kan. Jadi memang desainnya memang elegan sekali. Seperti itu. Nah sahabat religion, tadi aku udah salfok sama setirnya. Ternyata setirnya juga sudah berdesain style Eropa yang cukup elegan dan juga estetik ketika kita nyetir. Oke Mbak Eci, aku juga salfok nih sama ini tuh kayak kamera. Iya bener. Dan aku bingung nih biasanya kan ini tuh hanya spion kaca biasa. Kira-kira fungsinya apa aja sih Mbak? Boleh. Oke. Jadi gini untuk mobil SLC iPhone Hybrid ini juga sangat menarik kita di bagian kamera perekam kita ya. Oke. Jadi dimana kita bisa merekam perkejadian Kak Rama nih. Seperti ini aku contohin ya. Jadi untuk belakang, tampak belakang dan tampak depan kita bisa merekam perkejadian. Jadi bila Kak Rama, monofi terjadi apa-apa nih pada saat berkendara kita ada bukti perekamnya juga. Oke. Jadi ini bukan cuma apa menunjukkan sesuatu kayak ketika lagi tapi dia juga merekam ya? Iya bener. Merekam. Jadi sangat canggih ya Kak Rama. Jadi misalnya Kak Rama juga ada kendaraan nih. Pinjem dulu nih Kak Rama kendaraannya. Kita tidak tahu nih namanya kan kita kendaraan dipinjem sama seseorang. Oke oke. Ada suaranya juga nih Kak Rama. Oh jadi dia juga merekod suara. Iya benar. Jadi apa punya orang ngomong disini tuh juga terdengar. Iya terdengar gitu. Kira-kira untuk penyimpanannya sendiri tuh digunakan dengan apa? Bluetooth kah atau apa sih? Oh gitu. Jadi ada memory card ya Kak Rama. Ini menggunakan memory card? Jadi kalau misalnya sudah penuh bisa kita hapus. Oh gitu. Jadi canggih sekali ya Kak Rama ya. Dan. Oh ini untuk? Ini untuk menghapus semua data yang sudah kita rekam. Oh ini data-data yang sudah kita rekam? Iya. Iya benar Kak Rama. Oke sahabat realism aku mau kasih nama mobil ini adalah mobil anti seling. Kenapa aku kasih namanya mobil anti seling. Karena mobil ini udah unik banget. Karena dia bisa merekod semua kejadian-kejadian pada hari itu juga ketika mobil ini digunakan. Nah buat kalian para laki-laki kalau mau selingkuh hati-hati loh. Dan buat para kaum-kaum hawa jangan khawatir dan jangan takut laki kalian bakalan selingkuh. Terima kasih telah menonton! Oke sahabat realism karena tadi kita udah sepal sepil interiornya sekarang kita mau sepal sepil harganya. Oke. Di sini kita ada promo lewat Adira Finance dimana suku bunganya 2,49% dimana free biaya provisi loh. Oke. Seperti itu. Dan untuk khusus untuk di mobil-mobil tertentu kita juga ada DP minim sekitar Rp 4 jutaan saja. Ini juga Suzuki Kedaton kita disupport abis ini sama Adira Finance dimana acara juga disupport di Mall Bumi Kedaton. Jadi segera kunjungi pameran kita di Mall Bumi Kedaton ya. Nah promo kita juga terbatas ya. Untuk promo kita sampai akhir bulan ini dan bila ada ketuan tertentu akan kita lanjutkan lagi seperti itu ya. Oke sahabat realism karena promonya juga sangat menarik bunganya hanya 2,49%. Buat kalian semua jangan lupa langsung datang ke dealer Suzuki di Kedaton. Dan kalian juga bisa langsung contact person di bawah ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.